Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya salam alaf arsi sudirland hari ini saya akan mempresentasikan materi Q dan stek perkenalkan dulu sebelum saya salam alaf arsi sudirland nrp 50 27 20 10 56 struktur data dari struktur data yang berkena Q itu artinya itu adalah tanda Andre jadi itu jika ada suara atau pasti ada tanya tuh masuk dari belakang keluar dari depan seperti orang ngantri itu logikanya disini terus saya menggunakan ma metode lingkasus untuk buat programnya hai 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 dan juga tuh dikutuk air kodiki itu orang yang masuk buat siap luar duluan ya ya yang keluar belakang masuk belakangan bersih luar belakang harusnya ada fungsi yang diperlukan dan pada program saya itu is full di tipi nya boolean untuk kecek full apakah antriannya is empty ngecek pas kosong konantriano tipenya integer nanti ngeriter nilainya gitu untuk menghitung panjang antriannya ya iya maksudnya jumlah datanya lah ibarat gitu nquilis tuh untuk enter wikilis tuh untuk menambah di belakang di Q list itu untuk ngurangi dari belakang gitu dia lihat ada print list untuk menampilkan data yang kita buat destroy untuk hapus semua isi bisnya pertama kita buat stroke dulu eh kita nih buatnya variablenya isinya satu datanya yaitu char tipe-tipe data chart terus namanya juga data lalu kita buat linklist next agar terhubung ke data selanjutnya nanti di sini saya buat Integra batasan itu di variablenya universal itu maksimal lima nih arti batasan jumlah data yang dimasukkan nanti lima kalau linklist perintah yaitu data paling atas eh paling bawah head sepatel itu paling baru dimasukkan kalau head paling lama yang dimasukkan kartu untuk looping nanti new code sama DL ini seperti linklist yang kemarin-kemarin lah ini untuk konantrian untuk konantrian itu berfungsi untuk menghitung panjang antrian untuk menghitungnya kita tuh menggunakan while pertama kita buat dulu variablenya integer banyak sama dengan nol kan setiap while itu kan setiap kuratkan deh itu kan setiap while tuh pasti ngelup satu kuratnya jadi banyak plus-plus itu jadi banyak setiap while tuh kita tulis aja banyak plus-plus agar setiap loopnya itu loopnya itu setiap loopnya itu mengandung untuk pergantian current dan setiap loop juga tuh banyaknya banyak plus-plus jadi jadi itu artinya setiap loop itu menunjukkan banyak datanya jadi setelah setelah loop diselesai jadi kita return lihat melihatnya nolQuest NolComeer nilai banyak jika pengeteนnya nolJelah nilai nolJelah nge knowing Hai a kenapa hitinnya nol itu kiriter nilai karena kalau hitinnya nolJelah qg Without data karena data hadidrho data yang paling lama dimasukkan untuk pipasnya L нав Sesuai Elvis selesai SMP referred Seberfungsi memberitahu bahwa nilai full itu memberitahu nilai full dengan return nilai false atau perubahan seperti sistem menggunakan konantrian maksimal sama dengan maksimal itu return tuh yang lain tuh return false kenapa begitu karena kalau jumlah datanya itu sama dengan maksimal berarti ini sudah full kalau tidak berarti return else dan juga untuk SM petik konantrian sebenarnya 0 kenapa karena kalau konten sebenarnya 0 berarti datanya belum ada kan jadi returnnya true kalau else return false berarti datanya ada itu jadi returnnya false lalu disini ada nqlis nqlis itu itu berfungsi menambah data ya kalau di judul nambah itu di belakang itu tapi kalau misalnya kosong kita buat dulu data yang baru sebagai head kenapa karena karena ini darahnya barukan jadi iya kita enggak pakai sebagai head karena ada head gelatnya juga kan lalu kita link list malok size of link list itu untuk tempatnya nanti tempat datanya terlihat data sebandingan data itu masukkan datanya ke head data lu head next nol menunjukkan bahwa selanjutnya tuh nolah nilai apa-apa lagi lalu tel sebandingan head karena nilainya cuman sekarang belum ada nilai eh belum ada tapi belum ada data yang dimasukkan jadi otomatis set data itu kalau baru masuk satu data kalau baru masuk tuh jadi tel dan head kan lalu else kalau else kita masukkan ke eh ke new node dulu lalu buat malok empatnya lalu masukkan datanya ke new node data lalu new node nextnya sama dengan nol karena paling akhir jadi kopling akhir otomatis selanjutnya itu nol terus tel nextnya sama dengan new node ini tuh iya jadi tel nextnya itu sama dengan new node tel itu kan data paling terakhir dimasukkan ya paling baru dimasukkan jadi kita hubungkan dulu telnya dengan new node baru kita ganti telnya jadi new node yang sama kayak seperti fungsi eh cara mengganti data ya akhir lah yang dia ini ngelisitulah ya kemarin jadi itu kita masukkan datanya dulu terus sambungkan new node nextnya ke nol karena terakhir lalu sambungkan tile yang lama ke new node lalu ubah tile jadi new node ini tadi sudah ini diisi kalau kalau misalnya tadi is full itu kalau misalnya is fullnya true tadi akan menulis penuh kalau misalnya tidak penuh jadi akan buat data di antara kosong apa tidak kosong itu kalau is full itu kenapa tidak sama dengan true karena kalau kita tambah menulis sama dengan true tuh gini doang tuh udah dianggap terus sebenernya lalu dekwelis itu tuh untuk menghapus data depan dengan buat head menjadi del jadi ini kenapa delnya itu sama dengan head keret itu kan datang lebih lama berarti yang paling depan kan kalau diantrean lalu headnya tuh sama dengan kita ubah jadi head next lalu agar tidak terhubung delete nextnya kita ubah jadi null agar tidak terhubung dengan head next lalu kita bisa delete delete variabel delnya jadi kita ubah dulu headnya jadi del lalu headnya kita ubah jadi head next data selanjutnya dari head lalu del nextnya null agar tidak terhubung dengan linked list lalu delete del variable headnya gitu kalau kosong kita tulis aja kosong gitu kisah pakai tadi tidak usah di sama dengan true-in lagi ya lalu playlist fungsi ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita yang kita masukkan anginya kan disini di sini itu kalau empat tidak kosong seperti tadi kalau air sukur head Hai kita bikin brengi dari head dulu ya soalnya kan yang pertama itu kan di head ya luin nomor satu untuk menghitung nanti jumlahnya berapa itu ini nggak maksudnya kan untuk menghitung dari nomor satu satu sama dengan Max jadi kita nomor klub itu dari satu sampai lima gitu jika kur nilainya tidak sama dengan nol lalu maka print datanya lalu tunjuk kur selanjutnya kalau kurnya nol berarti itu tulis aja kosong gitu kalau bisa jadi kalau kita bisa tiga masukin tiga angka yaitu eh tiga huruf bisa ABCD jadi bisa A akan terpilih disini B akan disini C akan disini lalu nomornya lalu selanjutnya yang kosong tadi ada dua tiga eh eh tempatnya jadi tiga maempat ya karena rei ya jadi akan dipilih kosong gitu eh gari bukan pria di tempatnya empat sama lima jadi akan dipilih kosong itu nanti karena belum dimasukkan datanya nomor sama ini maksimal itu tadi ada batasan data yang kita itu ya kalau destroy itu fungsi itu untuk membuat menghapus seluruh data yang kita delete lah ya menghapus data yang menghapus seluruh data yang kita bukan kita delete yang kita masukkan tadi caranya tuh kita buat aja corehead terus lalu ini buat corehead karena kita ingin hapus dari awal sampai selanjut sampai tidak nol karena data terakhir tuh pasti selanjutnya nol kan terus kita buat del current del next sama dengan nol kita buat set menu dulu agar nol kita tidak terhubung deletenya sama linklistnya delete del kalau kita buat kurunnya sama dengan current next yaitu data setelah head tadi ya data setelah head tadi jadi kita tunjuk gitu lalu tel sama dengan node head sama dengan node itu itu untuk memastikan agar programnya itu tidak tidak itu maksud untuk memastikan program itu nol ya jadi program jadi kalau masuk head sama dengan node tersebut pasti program itu kosong karena tel sama head itu bernilai nol jadi ini untuk memastikan saja kalau tidak dipakai sebenarnya ini harus dipakai sih kalau nanti error lalu saat dijalankan seperti ini ya saya buka dulu programnya ini Q link list disini saya NQA yang pertama itu datanya akan akan ngkw-s3s lalu saya print list di sini dulu sebelum masukin ini datang ini lho kosong 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 sesuai tadi Hai junya kira kita ngeluh nyampe maksimal dari satuampeng maksimal masih masih lima gimana lima data itu 0000 lalu datanya itu terus saya itu masukin lagi lma lma lalu saya printlist datanya jadi aslma itu dipenuhkan nih terus saya saat mencoba memasukkan data saat full ini kan udah full ya coba saya ingin masukkan data lagi maka akan tulisannya ada penuh lalu penuhnya ini tulisannya 8mu jadi kita bisa masukin lagi terus datanya sama berarti lalu hapus data di depannya itu mana ya beku elisnya itu hapus dari depan nanti nih kita hapus berarti ya otomatis nanti SL ma jadi depan kan lalu limanya di kosong itu kan antrian lalu panjang antriannya tadi kita lihat pakai kontrol antrian adalah empat kita panggil lu setelah des datanya terus kita printlist setelah didestroy datanya kosong berarti udah nol untuk memastikan kita kone antrian dan datanya kosong lalu yang antrian lalu sudah sih ini saja sih panjang antriannya jadi nol ini coba kalau kita cek full atau ini Hai 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 nilainya true is empathy kita nih jadi kotnya kotnya is empty is empty itu jadi itu SMP jadi satu kan satu artinya true jadi bener ini kosong terus tadi kenapa itu bisa ini bisa kedepan ini tadi kita kalau di depan ubah karena itu itu jadi karena kesehatan coba mana kalau kita dikw itu kita ubah hatnya menjadi hatnya jadi makanya itu saat jalankan as itu pindah ke depan kita Oke selanjutnya selanjutnya tuh eh setelah jadi setelah tubuhkan data itu menerapkan Hai tuh last in first out itu jadi datang sama keluar itu akan jadi yang pertama kali masuk Hai pertama kali keluh pertama terakhir kali masuk hari terakhir keluar setaruh bukan hai 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 stek jadinya jadi nanti data yang paling jadat kata yang paling baru itu kita taruh di atas nanti ya lebih sempetik bol fungsi sama seperti Q di atas ispon juga sama jumlah rata terus masukkan data krisis potata baru apabila kosong ispustuh masuk data dari belakang dari depan itu di belakang Hai jasa atau mengubah data dari di lokasi kita ingin cat-clin tata destruct untuk melakukan seluruh data pikir atau penyitif data terus kita buat eh eh private ada pria ini gagah beli mulai serinya itu karena kita nanti peringannya descending, karena kan data yang baru itu kan kalau ascending nanti data yang lama itu jadi di atas kan, data yang baru itu nanti di bawah taruhnya kalau pakai descending nanti data yang baru itu jadi kelihatan itu di atas lalu link listnya sama sama kayak link list-link list pada umumnya lalu inmax nya itu 3, berarti maksimal dimasukan datanya itu 3 sebentar saya cek dulu masih terkam oke sudah discon sama kita ngitung datanya dari head ke 0 sampai current next nya itu 0 tidak 0, maksudnya paling mentok current next nya itu yang current next itu 0, kita baru berhenti banyak plus plus return banyak sampai di atas tadi disini kita ya nilainya hitungnya dari head aja karena kalau menghitung dari head ke mati sebenarnya sama aja sih menurut saya kalau menghitung nilainya kalau menghitung nilainya kita bisa nilainya hitung dari head ke mati sebenarnya kalau tidak return false sama sudah di atas lalu ispuss itu untuk menambahkan data di belakang maksudnya dari atas kita ya kalau ini dari maksudnya kita nambah di belakang itu nambah detailnya jadi dia ispuss itu lalu kita buat ispussnya belum ada ispuss ispuss kita belum ada mohon maafin ya screen ispuss ispuss klat linklist klat linklist klat linklist lalu untuk ispussnya kita menambah data di belakang caranya itu kita jika datanya penuh kita kasih saja full kalau penuh eh kalau kosong kita buat caranya sama seperti di atas head sama dengan linklist malok ke tempat di headnya di linklistnya itu disepaknya maksudnya lalu masukkan huruf ke data headnya lalu nextnya itu tunjuk 0 karena baru pertama data pertama kali head preview juga 0 karena baru satu ya baru satu doang jadi telly sama dengan head jadi telly sama dengan head sama kayak di atas kalau baru satu data jadi otomatis data satu data itu jadi head sama tell kalau masih ada data yang lainnya kita new node linklist malok itu buat tempat lah masukkan huruf datanya ke new node data lalu new node nextnya 0 karena terakhir preventnya itu tell karena kita ingin taruh di akhir kan taruh di atas maksudnya lalu tell nextnya itu sama dengan new node jadi kita gak karena ini itu dia saling menunjuk gitu loh karena double English kan unit prepnya sama dengan tell terakhir sama dengan node lalu tellnya jadi new node cara jadi paling atas ya lalu ispop itu untuk menghapus ya jadi itu sebenarnya ispop itu murah saja jadi kita kita ubah del itu tel itu jadi variable del lalu ubah telnya jadi tile prep jadi ke data sebelumnya gitu ubah data telnya jadi data sebelumnya lalu tell nextnya sama dengan null untuk memisahkan del dan tail lalu kita delete variable delnya lalu pick data kalau data itu kan sebenarnya kita itu kan masuk masuknya itu paling terakhir ya jadi kalau misalnya kalau di array biasa itu masukinnya kalau kita 1 2 3 4 nanti ngambilnya juga 1 2 3 4 kalau setiap ketik kan harusnya 4 3 2 1 kan 4 paling atas kan nah untuk memanggilannya itu kita bahas aja you know sama dengan 1 kita harus sama dengan tile jadi kalau itu untuk ngelope sampai ke lokasinya lokasinya lokasi yang kita ingin lalu carnya carnya itu besar dengan tile gara-gara dari atas tadi lalu kita prep jadi lokasinya kita misalnya milih 2 jadi turunnya 2 kali jadi jadi misalnya ada A, B, C, D atau pertama B itu kedua C itu ketiga kita milih kedua nanti yang pertama itu A dulu kalau misalnya misalnya kita milih di lokasi 1 jadi langsung print A kalau misalnya kita ingin B namernya ngelope satu kali karena current revnya jadi B 6 terus lokasi terus kita tunjuk kurun datanya dimana itu 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 masih kita tampilkan print current datanya itu apa sebentar saya cek satu oke masih untuk change data change data itu sebenarnya algoritma itu sama seperti tadi cuman setelah kita dapat lokasinya itu itu kita ubah card isinya sama dengan data yang kita masuk masukkan destroy itu sama seperti itu hapus data ya sama seperti tadi itu kita gak usah dari TL dari head aja kan sama aja kalau kita core tidak kalau tidak sama dengan kalau kita ubah variable core nya jadi ideal headnya sama dengan head next lalu dialat semuanya laku urusan dengan current next untuk menghubungkan current untuk mengubah current headnya itu sama dengan head next itu juga ya 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 headnya itu jadi ubah kita ubah jadi head next jadi kita ubahnya dua kali untuk memastikan cetak itu sama sebelumnya seperti linked list biasa tapi karena itu kita mulai dari tail bukan dari head karena descending ya kalau datang lingkar itu pasti di atas lalu kita ubahin ukurannya itu ukurannya bukan ukurannya ekstri kurun prev karena turun itu descending jumlah datang juga itu ini saat dijalankan seperti ini saya jalankan coba ya jadikan kita push jumlah datanya satu jadi saya hitung jumlah data setiap lognya lalu ini huruf itu membatas saja biar gak bingung misalnya nanti bacanya gimana lalu huruf B B terus cetak karena B itu angka yang baru berarti di atas kan seperti metode stack push C jadi atas tiga push D full dia bilang full gara-gara itu sudah melebihi dari batasannya itu lalu hurufnya lalu ispo ispop dikurangin datanya ini yang ini jenya 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 keluar karena stack itu kan last in first out dikatakan konsepnya jadi C nya keluar lalu ABA datanya kedua lalu kita lalu pick data 2 data kedua adalah A ini saya lupa kasih spasi mohon maaf ini nah harusnya data kedua adalah A kan 1 itu kan B itu kenapa tadi jadi 1 karena kalau di stack itu data yang pertama itu ada data yang terakhir kali masuk jadi yang kedua itu A full cara mendeteksi yang tadi saya jelaskan di peak data peak data mana peak data mana nah jadi eh lokasi print lokasi yang mana-mana terus loop darinya dari head bukan dari draft left lutnya dari maksudnya loopnya dari dari tail bukan dari head lalu path bukan next dalam descending ini terus kita ubah fungsinya change data 1 lokasi 1 berarti B kita ubah jadi S jadi S jumlah data 2 terus kita cek is count jumlahnya berapa jumlahnya 2 terus terus bentar loh terus saya destroy datanya destroy datanya tuh terus destroy abis itu jumlah barangnya adalah 0 ya bener kan karena diskonnya kan 0 kalau udah dihapus semua lalu status barangnya 1 kalau 1 berarti kosong karena true karena tadi fungsinya bolean kalau ini jadi saya jumlah barangnya saya print saja ya sebelum dibestroy sesudah dibestroy gitu biar ada pembedanya nah nah dia sebelum destroy jumlahnya 2 sedikit jumlah barangnya 0 satu sebarangnya kalau satu berarti terlalu sekian dari saya mungkin itu saja presentasi saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau terlalu cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh